Oke, saya kira satu pendekatan itu dari apa yang beliau sebutkan tadi itu namanya future shares, jadi mencari masa depan. Jadi kita letakkan dengan lembaga yang kita bentuk ini, kemudian kita letakkan desirable future-nya, itu yang biasa kita sebutkan dengan common vision, atau visi, atau tujuan besar kita itu, itu kita letakkan seperti apa, letakkan bersama-sama menjadi konsen semua elemen, kemudian kita lihat present situation-nya, situasi saat ini kondisinya seperti apa, saya sepakat dengan beliau tadi ya, bahkan kita lihat ke belakang, jadi back casting, ke belakang itu kondisinya seperti apa. Kemudian atas dasar itu baru kita bangun skenario, mulai skenario optimis, sampai skenario standar saja, bahkan sampai kepada skenario buruknya, jadi jatuh ke bawah. Dengan melihat problem dan obstacle ya, saya kira itu satu pendekatan yang sangat baik untuk diletakkan, tapi bukan sekedar itu menjadi pemahaman atau pengetahuan para elite, atau para kelompok ahli saja, tapi dia sudah harus terinternalisasi untuk semua elemen, supaya organisasi ini bergerak begitu saya kira ya. Dan saya juga bersepakat bahwa, ya jangan kita matikan spirit, dengan apa yang ada ini, kemudian kita laksanakan dengan modal yang niatan dan semangat, yang terhadap bangun ini, saya kira itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, saya ini kebetulan sebelum menjadi dosen, itu adalah manajer perkebunan kelapa sawit, yang pertama di Sulawesi Tengah. Jadi pada saat saya mengatur penanaman kelapa sawit itu, itu saya menjaga daerah-daerah pangan, itu tidak boleh diganggu oleh pengembangan kelapa sawit. Seperti itu, kira-kira. Sampai contoh kecil, kebetulan menyangkut yang saya lakukan sendiri. Sekarang saya menemukan banyak sekali, banyak sekali proyek-proyek yang sifatnya ekstraktif, mulai dari perkebunan sampai pertambangan, itu masuk ke berbagai daerah, tapi kemudian efeknya itu adalah menghancurkan kawasan-kawasan pangan, baik pangan hortikultura, tanaman pangan, sampai kepada pangan yang berasal dari laut, misalnya sebagai contoh. Kebetulan daerah kami, Sulawesi Tengah ini kan, apa namanya, daerah pertambangan yang bertaraf internasional ada di sini, di Morwali, di Lulup, dan sebagainya. Dan itu menghancurkan daerah-daerah perikanan, dan sebagainya. Nah, indikator yang ingin saya bilang kepada kita sekalian, kalau kita punya lembaga pangan yang sekarang dibentuk oleh negara ini, dia efektif, bukan efektif di jalan organisasinya saja, tapi efektif di lapangan dengan tidak terjadi lagi hal-hal yang saya sebutkan tadi itu, alih fungsi lahan, alih fungsi kerja petani, alih dan kehancuran ekosistem. Saya kira itu salah satu indikator yang perlu diletakkan. Dan begini, saya kira. Terima kasih.